Akam dari Pangeran Diponegoro Ini disini Jadi memang disembunyikan Sampai sekarang pun memang Daripada timbul polemik Maka semua menduduk sini Masyarakat sini marah ulang Masjid Peloso Kuning Berlokasi di Jalan Peloso Kuning Raya No. 99 Desa Minomartani Ngaklik Sleman, Yogyakarta Masjid ini terletak Sekitar 9 km ke arah utara Dari Keraton, Yogyakarta Masjid ini didirikan pada Tahun 1757 Sampai 1758 Berdiri di atas Tanah Sultan Seluas sekitar 2500 meter persegi Hampir seluruh Arsitektur bangunan masjid ini Tidak ada perubahan 80% bangunan yang masih asli Hanya perbaikan-perbaikan kecil Dari masjid yang dilakukan oleh Pengurus masjid Sjid Patok Negoro Peloso Kuning Tidak bisa dilepaskan dari pendirian Keraton, Yogyakarta Dalam perjanjian Giyandi Pangeran Mangku Bumi memperoleh wilayah Sebelah barat Kaliopak Ia kemudian mendirikan Keraton, Yogyakarta Hadiningrat Masjid-Masjid Patok Negoro Adalah penanda Batas wilayah Ibu kota kerajaan Kesultanan, Yogyakarta Hadiningrat Pembangunan masjid ini Dilakukan di masa Sultan Hamangku Bonok pertama Sekitar tahun 1757 Hingga 1758 Mesei Jika diperhatikan Arsitektur masjid ini Serupa dengan Masjid Agung Yogyakarta Yang juga dimiliki Kesultanan Yogyakarta Masjid ini Masih memegang teguh Prinsip adat Masa lampau Yaitu dengan Menabuh kentongan Dan beduk terlebih dahulu Sebelum diadakan Aldan Disamping masjid Ada dua Belumbang Atau kolam Yang menjadi ciri utama Masjid Patok Negoro Proso Kuning Kolam ini sendiri Memiliki kedalaman Mencapai 3 meter Dimana Dulunya Ini digunakan Untuk bersuci Selain digunakan Sebagai tempat ibadah Sarana belajar Peradilan Dan kegiatan Keagamaan masyarakat Masjid ini Dulunya juga Memiliki fungsi Pemantau potensi Serangan Atau pergerakan Dari Belanda Keberadaan Masjid Patok Negoro Proso Kuning Saat ini Telah dilindungi Oleh undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Benda Jagar Budaya Nama Proso Kuning Sendiri Diambil dari Nama pohon Proso Yang mempunyai Daun berwarna kuning Dulu Letak pohon ini Kira-kira 300 meter Sebelah timur masjid Namun Sekarang sudah Tidak ada Masjid Patok Negoro Proso Kuning ini Dipimpin oleh Kiai Mustafa Sebagai Sosok Kiai Pertamanya Di masjid ini Kiai Mustafa Diberi gelar Patok Negoro Satu Beliau itu Cucunya Dari Mbah Kiai Nur Iman Melangi Yaitu Kakak dari Sultan Hameng Kukwono Pertama Di antara Kelima masjid Patok Negoro Milik Keraton Yogyakarta Masjid ini Adalah Bangunan Yang paling Terjaga Kelestariannya Dan Sampai saat ini Masih Mempertahankan Bentuk Aslinya Mbah Sheikh Kiai Nur Iman Mempunyai Beberapa Putra Yaitu Mbah Kiai Raden Mursodo Dan Mbah Kiai Raden Nawawi Mbah Kiai Raden Nawawi Menjadi Abdit Dalam Patok Negoro Satu Melangi Sedangkan Mbah Kiai Raden Mursodo Lebih Mengembangkan Dan Mengajarkan Agama Islam Di Yuliah Pelosok Kuning Beliau Berputra Mbah Raden KM Mustafa Dengan Pangkat Abdit Dalam Patok Negoro Yang Berkedudukan Di Desa Pelosok Kuning Dengan Gelar Yai Hanafi Satu Ada Hal Menarik Disini Bahwa Masyarakat Di Sekitar Masjid Pelosok Kuning Atau Kaum Santri Mempercayai Bahwa Pangiran Diponegoro Dimakamkan Di area Masjid Ini Bukan Di Makassar Sosok Yang Ditahan Pada Masa Pemenjajahan Belanda Itu Bukan Merupakan Pangiran Diponegoro Malaikan Orang Lain Jadi Saat Akan Ditangkap Diponegoro Ditukar Dengan Orang Lain Lalu Diungsikan Hingga Akhirnya Beliau Tutup Usia Dan Dimakamkan Di area Masjid Batok Negoro Ini Menurut Catatan Sejarah Nasional Pangiran Diponegoro Yang Lahir Di Yogyakarta 11 November 1785 Meninggal Dunia Di Makassar Sulawesi Selatan Pada Tanggal 8 Januari 1855 Di Usia 69 Tahun Pahlawan Nasional Republik Indonesia Ini Dimakamkan Di Kampung Jawa Makassar Sulawesi Selatan 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 Allah Selatan Allah Allah Habib Allah Fala Khayabd Allah Faqomu Asfa'u Fina Ilah Rahman Mawlakum Asa Nubaa Asa Nubaa Asa Allah Hayyankum Wa Inu Allah disinilah makam Yai Mursodo dan Yai Mustafa sutra putranya Yai Ali Imran berserta keluarga Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu fhirullah asla hufhirullah Muhammadu ala alihi Muhammadu wassalamu alihi alihi Muhammadu wassalamu alihi Muhammadu alihi alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi selamat menikmati ya Allah 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 Muhammadu Rasulullah Annual Aками Sadiqul Adil Amin La ilaha Muhammadu Rasulullah Sadiqul Adil Amin Al-Fatiha Kiai Mustafa merupakan kakek juga termasuk guru Pangeran Diponegoro yang melidik keagamaan Pangeran Diponegoro dari masa kecil. Al-Fatiha 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 Namun demikian saya hadiahkan fatihah sebagai bacaan terbaik untuk mereka yang beragama Islam Banyak kiai yang dimakamkan disini yang paling utama adalah kiai Zama Azhari dan kiai Guntur Geni Masuk juga kiai Sabu Inten Kiai Zama sendiri adalah merupakan mursi Torikoh Naksabandi Lalu kemudian kiai Guntur Geni juga seorang kiai yang hafiz Quran Bacaan doa-doa terbaik dan ayat-ayat Quran untuk mereka kami hadiahkan Semoga berkah untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keberadaan makam di dekat masjid memiliki nilai historis dan filosofis bagi umat Islam Ketika datang ke masjid untuk beribadah sekaligus mengingat kematian dan alam akhirat Pintu kerbang masjid berundaan 14 yang terbagi dalam 3 bagian yakni Undaan pertama berarti untuk berada di dekat masjid memiliki arti 3 undakan yang pertama berarti Islam itu ada 3 elemen yaitu iman, islam, dan iksan 5 undakan yang kedua menunjukkan bahwa rukun Islam itu ada 5 Dan 6 undakan ketiga menunjukkan bahwa rukun iman ada 6 Mustofo Masjid ada gaduh dengan lambang alif Sebagai simbol hanya Allah yang disembah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton